Secara asasi, nasab dinisbahkan kepada ayah ini memang sesuatu yang sudah disepakati jika lihat dari sudut pandang, syarat wajib seperti hanya syarat yang ditentukan dalam hal pernikahan yang sah. Namun jika tidak pada hal syarat perwalian nikah, maka nasab ke ibu itu tentunya pasti dibolehkan dan ternyata ada sebagian ulama-ulama yang menisbahkan dari mereka kepada ibu undak mereka sebab mengambil kemuliaan keturunan yang dari jalur perempuan. Seperti hanya kasus Imam Ibnu Binti Syafi'i, beliau bernama asli Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdillah punya ibunya bernama Zainab binti Imam Ash-Syafi'i, maka Imam Ahmad ini menisbatkan nasab dirinya kepada ibu undaknya yaitu Zainab binti Syafi'i dengan gelar Ibnu binti Ash-Syafi'i. Bahkan ada juga kondisi khusus yang menyebabkan seorang itu menisbatkan dirinya kepada jalur ibu karena ada mereka saudara, anaknya Sayyidina Ali yang bernama Muhammad. Muhammad ini tidak dikenal sebagai Muhammad bin Ali karena sudah menjadi kebiasaan orang bahwa putera Sayyidina Ali itu adalah dari Zuryat Fatimah Az-Zahra. Sedangkan Muhammad itu adalah anak Sayyidina Ali dari istri yang lain yang bernama Binti Syafi'i Al-Nafiyah. Maka untuk membedakan dan menghindari dari suatu kekeliruan, beliau Muhammad ini menjadi lebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin Al-Hanafiyah yang pada titik ini belum menisbatkan diri kepada fam ibunya yaitu Al-Hanafiyah. Hal yang modal seperti ini sudah terbiasa dipraktekan pada zaman ulama syalaf dan juga tidak pernah ada yang mengingkani atau melarang tindakan tersebut. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa Saya masih ingin menjawab dari statementnya Bahar Smith tentang terputusnya nasab Rasulullah dari keturunan perempuan. Beberapa pandangan ulama tentang nisbat nasab Sayyid ke jalur perempuan ya. Jadi apabila ada orang yang membedakan keturunan dari garis laki-laki dan perempuan maka berarti orang itu bukan penganut ajaran Islam yang sebenarnya dan bukan pula penganut atau budaya berpendidikan. Dan lebih tidak berpendidikan lagi jika ada orang yang mengatakan bahwa hubungan nasab keturunan dari anak perempuan terputus terhadap kakek dari pihak ibunya. Pendapat ini akan berakibat pada penolakan terhadap keturunan Rasulullah sebagai ahlul baik yang notaben dari pihak perempuan yaitu dari Fatima Azjah. Sampai sekarang ini masih banyak orang Arab Awam yang berkata bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki. Hasan Hussein adalah putra Fatimah yang berarti putus nasab dari Rasulullah SAW. Beberapa pandangan ulama tentang nisbat nasab Sayyid ke jalur perempuan Ya jadi apabila ada orang yang membeda-bedakan keturunan dari garis laki-laki dan perempuan maka berarti orang itu bukan penganut ajaran Islam yang sebenarnya dan bukan pula penganut atau budaya berpendidikan. Dan lebih tidak berpendidikan lagi jika ada orang yang mengatakan bahwa hubungan nasab keturunan dari anak perempuan terputus terhadap kakek. Paham ini sebenarnya adalah warisan bangsa Arab Jahiliyah yang pernah diabadikan dalam sebuah sair mereka ya bahwa anak-anak kami adalah yang dari keturunan anak laki-laki kami adapun anak-anak perempuan kami keturunan mereka adalah anak-anak dari orang lain sebenarnya cucu dari anak perempuan itu hanya keluar dari deretan daftar ahli waris dalam istilah ilmu faraid disebut mahjub atau terhalang untuk mendapat warisan namun dalam deretan juriah atau keturunan cucu dari anak perempuan itu tiada beda dengan cucu-cucu dari anak laki-laki mereka tetaplah sama-sama cucu yang akan dipanggil anakku dari kakek yang sama apabila kakek mereka adalah orang soleh maka mereka sama-sama akan masuk dalam daftar keturunan yang akan mendapat barokah dan syafaat dari leluhurnya sebagaimana Allah pernah berfirman dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dengan keimanan juga maka akan kami gabungkan anak cucu mereka itu dengan leluhur mereka disaudara bisa lihat di KS Atur 21 ya jadi matahat para Syah Al-Azhar Sharif Sharif maksud saya dan ulama-ulama kita adalah bahwa cucu dari garis perempuan dan dari garis laki-laki itu tetap berposisi sama-sama cucu dari pihak ibunya pendapat ini akan berakibat pada penolakan terhadap keturunan Rasulullah sebagai ahlul bait yang notabene dari pihak perempuan yaitu dari Fatima Az-Zahra sampai sekarang ini masih banyak orang Arab awam yang berkata bahwa Rasulullah S.A.W. tidak memiliki keturunan dari anak laki-laki Hasan Hussein adalah putra Fatimah yang berarti putus nasab dari Rasulullah S.A.W. paham ini sebenarnya adalah warisan bangsa Arab Jahiliyah yang pernah diabadikan dalam sebuah syair mereka ya bahwa anak-anak kami adalah yang keturunan anak laki-laki kami adapun anak-anak perempuan kami keturunan mereka adalah anak-anak dari orang lain na'uzubillah min zalik sebenarnya cucu dari anak perempuan itu hanya keluar dari deretan daftar ahli waris dalam istilah ilmu faraid disebut mahcub atau terhalang untuk mendapat warisan namun dalam deretan zuriah atau keturunan cucu dari anak perempuan itu tidak ada beda dengan cucu-cucu dari anak laki-laki mereka tetaplah sama-sama cucu yang akan dipanggil anakku dari kakek yang sama apabila kakek mereka adalah orang soleh maka mereka sama-sama akan masuk dalam daftar keturunan yang akan mendapat barokah dan safa'at dari leluhurnya jika kakek mereka itu ulama soleh maka insyaallah mereka sama-sama akan mendapat barokah termasuk juga anak cucu Rasulullah SAW baik itu yang dari garis silsilah laki-laki lurus hingga ke Fatimah binti Rasulullah SAW maupun yang melalui garis perempuan dan perlu dipertegas tidak ada dalil yang godi yang menyatakan bahwa penisbatan nasab kepada Rasulullah itu status kezuriatannya atau keturunannya terputus gara-gara melewati jalur perempuan ada pun hadis yang menyatakan bahwa setiap anak keturunan seorang perempuan itu dinisbatkan bapak-bapak mereka melainkan anak keturunan Fatimah sesungguhnya mereka dinisbatkan kepadaku dan akulah bapak mereka saudara nanti bisa dilihat di HR Tabarani jadi di hadis ini justru menunjukkan bahwa keturunan nabi itu tidak hanya dilihat dari sudut gender laki-laki saja hadis ini justru menunjukkan bahwa nabi telah melakukan tindakan yang tidak pro dengan adat istiadat orang-orang kafir khurais yang malu mengakui jika memiliki keturunan seorang perempuan lalu nasab orang Arab pada masa kafir jahilihaya itu ke bapak-bapak mereka dan jika mereka mendapati kabar telah lahir dan memiliki anak perempuan maka merah padam mukanya seperti kawan-kawan mereka pun akan menertawakannya sebab dia telah memiliki keturunan perempuan dan pula apakah kalian tidak ingat ketika Rasulullah SAW memiliki anak perempuan yaitu Fatima apa yang mereka orang-orang kafir jahilihaya itu lakukan dan katakan ya mereka para kaum jahilihaya menertawai nabi kita sebagai apa sebari berkata bahwa keturunan Muhammad telah batra atau terputus karena memiliki anak perempuan silahkan buka lagi Al-Quran Surah Al-Qaucar jika kalian ingin lebih faham tentang kisah kekurangan ajaran kafir jahilihaya di dalam menghina nabi SAW kaum kafir jahilihaya telah ditandai oleh Allah makanya Allah pernah berfirman seperti ini dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan muka merah padamlah muka-muka mereka karena malu dan mereka sangatlah itu ada bisa di surah dilihat di surah Al-Nahl bahkan menurut mereka anak perempuan pantas untuk dikubur hidup-hidup demi menjaga sebuah prestis dari suatu kabilah sehingga dikenal ungkapan mereka dengan mengatakan Atau mengubur anak perempuan adalah bagian dari kehormatan akan tetapi untuk permasalahan hal anak perempuan ini Rasulullah tidak mengikuti tradisi jahat mereka yang jahiliyah hal ini terungkap jelas dan tegas di dalam sebuah hadis setiap anak keturunan seorang perempuan dinisbatkan kepada bapak-bapak mereka keturunan Fatimah sesungguhnya mereka dinisbatkan kepada aku dan akulah bapak dari mereka saudara bisa lihat di HR At-Tabrani di At-Tabrani ya di dalam memandang masalah ini pun ya telah menjadi kilafiah diantara para ulama para ulama dari kalangan Syed dan Syarif dari seluruh dunia sudah membahas tentang hal ini sebetulnya sudah lama jadi secara asasi nasab dinisbatkan kepada ayah ini memang sesuatu yang sudah disepakati jika lihat dari sudut pandang syarat wajib seperti hanya syarat yang dikentukan dalam hal pernikahan yang sah namun jika tidak pada hal syarat perwalian nikah maka nasab ke ibu itu tentunya pasti dibolehkan dan ternyata ada sebagian ulama-ulama yang menisbatkan dari mereka kepada ibu undak mereka sebab mengambil kemuliaan keturunan yang dari jalur perempuan seperti halnya kasus Imam Ibnu Binti Syafi'i beliau bernama asli Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdullah punya ibunya bernama Zainab Binti Imam As-Syafi'i maka Imam Ahmad ini menisbatkan nasab dirinya kepada ibu undaknya yaitu Zainab Binti Syafi'i dengan gelar Ibnu Binti As-Syafi'i bahkan ada juga kondisi khusus yang menyebabkan seorang itu menisbatkan dirinya kepada jalur ibu karena ada mereka saudara anaknya Sayyidina Ali yang bernama Muhammad Muhammad ini tidak dikenal sebagai Muhammad bin Ali karena sudah menjadi kebiasaan orang bahwa putra Sayyidina Ali itu adalah dari Zuliat Fatimah Az-Zahra sedangkan Muhammad itu adalah anak Sayyidina Ali dan istri yang lain yang bernama Binti Jafar An-Nafiyah maka untuk membedakan dan menghindari dari suatu kekeliruan beliau Muhammad ini menjadi lebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin Al-Hanafiyah yang pada titik ini belum menisbatkan diri kepada fam ibunya yaitu Al-Hanafiyah hal yang model seperti ini sudah terbiasa dipraktekan pada zaman ulama syalaf dan juga tidak pernah ada yang mengingkali atau melarang tindakan tersebut Al-Alim Al-Alamah Imam Sanusi adalah salah satu diantara ulama yang menisbatkan nasabnya ke jalur ibu karena bertabaruk dengan dan yang dimiliki oleh ibu nanya dan banyak lagi ulama-ulama keturunan nabi yang dari jalur ibu yang melakukan nisbah nasab kepada ibunya Imam Muhammad bin Yunus As-Sanusi ini adalah dia adalah Imam Muhammad bin Yunus bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi yang terkenal dengan julukan As-Sanusi yaitu suatu kabilah dari Maraku dari Maruku sana saudara dan dia juga digelari Al-Hasani yaitu nisbat nasab kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib tentunya dari pihak nenek perempuannya ibu dari bapaknya dia juga dijuluki Tel Misani sebab merujuk pada negara tempat beliau tinggal dia adalah paling alimnya negeri Tel Misan Shaleh dan Juhud pembesar ulama dan guru besar di negara tersebut bayangkan jadi inilah diantara kitab-kitab karya para ulama yang membenarkan dan melegalkan nisbatan nasab Sayyid maupun Syarif melalui jalur keturunan perempuan ya kita kalau berpikir secara logika saudara ya kalau kita punya keturunan ada anak laki-laki ada anak perempuan anak yang laki-laki ini namanya Selamet contohnya yang perempuan namanya Siti lalu yang kita akui ini oleh keturunan-keturunan kita ini cuman selamat doang gitu dan anak-anaknya dari anak-anaknya dari Siti ini keturunannya akhirnya gak diakui gak punya kakek atau ayah seperti saya kasian kan Siti jadi secara logikan saja makanya perbuatan yang mengolok atau statement-statementnya Bahar Smith yang mengolok tentang terputusnya nasab keturunan Rasulullah jika dari seorang perempuan ini adalah perlakuan-perlakuan orang kafir atau orang-orang Yahudi Indonesia tanah air peta pusaka abadi nanjaya terima kasih